Menyambut Puja Wali ke-61, Pura Agung Kertajaya Tangerang yang jatuh di Tumpak Rulut, Panitia Puja Wali dan Umat Hindu Kota Tangerang menggelar Santi Puja yang diadiri Pinandite seprovinsi Banten dan DKI Jakarta. Kegiatan tersebut melantunkan doa-doa suci kehadapan ide sang yang widiwasa agar Puja Wali berjalan lancar serta mendoakan seisi jagad semesta agar dianugerahi kemakmuran dan kerahayuan. Dalam rangka menyambut Puja Wali ke-61, Pura Agung Kertajaya Tangerang yang jatuh di Tumpak Rulut, Ratusan Umat Hindu SDHD Banjar Tangerang serta Panitia Puja Wali menggelar kegiatan Santi Puja yang diadiri Pinandite seprovinsi Banten dan DKI Jakarta. Kegiatan diawali dengan Rama Tama, Mesimekrama, Antar Pinandite serta Umat Hindu Sedarma. Beberapa rangkaian menyambut Puja Wali ke-61 sudah dilalui diantaranya rapat-rapat Panitia dengan SDHD Kota Tangerang, menggelar kegiatan Dharma Tule, kegiatan aksi dan udara hubungan baik antar sesama, dirangkai dengan pembagian sembako, kegiatan netegan karya, lunastirte ke Pura-Pura So Provinsi Banten, serta dilanjutkan melantunkan dua-dua suci, menyambut Puja Wali ke-61, Pura Agung Kertajaya Tangerang. Kegiatan Santi Puja dipuput oleh ide Pandite Dharma Putra Paseban dan juga Ide Resi Agung Dwi Jeputra Penati dari Geria Rempuah dan Joglo, Tangerang Selatan. Salah satu pinandite setempat Iketot Latra mengatakan kegiatan Santi Puja melantunkan serta mengemakan dua-dua suci, lantunan Mantram Gayatri memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan Puja Wali berjalan lancar dan baik, mendoakan seisi alam semesta, mendapatkan kerahaiwan, serta umat yang sakit agar kembali pulih, kembali seperti sedia kalah. Maknanya apa? Yang pertama yang kita dapatkan adalah kita bisa musimok ramu kepada Pinandite, Sepuluh Mesir Madan dan DKI Jakarta. Artinya apa? Kalau kita tidak musimok ramu ini jarang sekali kita bisa bertemu kepada sosial pinandite kita. Dengan adanya hal inilah kita bisa musimok ramu kepada para pinandite. Artinya momen ini, kegiatan ini sangat baik sekali, apalagi setelah tidak saja, tidak hanya kita mendoakan bahwa agar Puja Wali ini membagi antara Labda Karil, juga kita mendoakan seluruh alam semesta ini. Dan juga bila mana ada suara-suara kita yang sedang sakit, tertimpa musibah penyana alam, semoga sosial-sosial kita itu diberikan kesehatan. Yang sedang sakit semoga disembuhkan, yang sedang susah semoga diberikan kelancaran. Nah, itu tujuan daripada Satipuja ini. yang dilaksanakan oleh Pinandite Sejabu Tabeq lah. Sejabu Tabeq. Seperti diketahui bahwa Puncak Karya Puja Wali Pura Agung Ketujaya Tanggerang jatuh di Tumpuk Rulut, di mana umat Hindu merayakan Tumpuk Rulut sebagai hari cinta kasih antar sesama manusia. Pada umumnya, seperti perayaan hari Valentine yang diturunkan pada hari Tumpuk Rulut yang dipercaya dapat mendatangkan kebahagiaan dan rasa kasih sayang antar sesama. Dari pada Satipuja ini adalah rangkaian daripada upacara untuk melaksanakan doa. 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 Seperti tadi saya katakan bahwa doa ini bermanfaat untuk memohon anugerah sang yang wiliwasin agar puji wali yang akan dilaksanakan besok dapat berjalan baik dan rancar sesuai dengan tatanan-tatanan yang sudah disepakati. Nah, itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan dalam rangka acara pada hari ini. Dari Tanganan Juliswarta dan Ketut, Sumadiah Asa melaporkan.